Cuaca Surabaya hari ini mendung dan hujan deras Jadi aku kepingin banget masak makanan yang hangat dan gampang dibuat Tonton video lengkapnya ya Hari ini aku kepingin masak onion soup ala Perancis Resep ini terinspirasi dari resep dari youtuber Gabi Cook Bahan-bahannya ada bawang bombay merah Kalau gak ada bawang bombay merah bisa pakai bawang bombay biasa Dipotong iris-iris tipe sekali Biar nanti teksturnya jadi enak aja dikunyah Masukkan butter atau mentega sebanyak kira-kira 2 sendok makan Di api kecil ya Jangan terlalu besar nanti butternya gosong Nah kemudian masukkan irisan bawang bombaynya Selalu pakai api kecil ke sedang Jangan terlalu besar Karena kita mau meng-caramelize bawang bombaynya Kalau apinya terlalu besar Nanti bawang bombaynya akan gosong jadi pahit Kalau api kecil nanti bawang bombaynya akan menjadi manis Nah ini ditumis selama 20 menit Sampai si bawang bombay benar-benar karamelisasi Nah ini setelah 15 menit Jadinya seperti ini Ini opsional aku kasih cabai rawit Di resep aslinya gak pakai cabai ya Karena aku suka pedas Kasih cabai rawit Terus aku masukkan Daun thyme kering Kalau punya thyme yang segar Lebih bagus lagi Kita aduk-aduk lagi Ini aku masukkan gula aren Boleh dikasih gula atau gak dikasih juga gak apa-apa Gula ini fungsinya untuk membantu Meng-caramelisasikan si bawang bombaynya Pakai gula putih juga no problem Aku tambahkan black pepper yang kasar Biar makin pedas rasanya Pakai marija putih juga gak masalah Biar lebih anget Nah ini setelah 20 menit Hasilnya akan seperti ini Bawang bombaynya udah jadi bening Dan ini rasanya manis Bukan rasa bawang Aku tambahkan air Nah sebenarnya sebelum masukkan air itu Dikasih tepung terigu dulu Karena aku lupa Jadi aku nanti kasih ke rouenya aja Bikin rouen dulu Kemudian aku tambahin kaldu sapi Pakai kaldu jamur juga gak masalah ya Ini udah dimasukin kaldu sapi Aku pakai Kaldu bubuk rohiko Tadi aku pakai hitam Aku masukkan sekitar 1 sendok makan Nah ini aku kasih rouenya Rouen itu adalah campuran mentega dan tepung terigu yang dimasak di api kecil Nah rouen ini gunanya agar si supnya ini kental Jadi tidak terlalu encer Nah ini aku tambahin kecak inggris 1 sendok makan Buat perasa dan warnanya biar lebih gelap sedikit Nah ini ditutup pancinya dan dimasak sekitar 20 menit Nah ini setelah 20 menit Direpus di api kecil Bawang bombaynya sudah melunat Kaldu sapinya juga udah meresap di bawangnya Ini bawangnya bener-bener enak banget Setelah itu supnya kita tuang ke mangkuk yang tahan panas oven Di tuang secukupnya untuk 1 porsi atau 2 porsi Terus ditambahkan roti yang sudah dipanggang sebentar Terus aku kasih keju Kejunya aku pakai keju melt dan mozzarella Aslinya pakai keju gruyere ya Tapi karena susah nemuinnya Pakai keju yang ada di kulkas Kemudian di oven selama 5 menit aja Di suhu 180 derajat celsius Untuk melelehkan kejunya Nah ini udah jadi Barusan keluar dari oven Hati-hati mangkuknya panas Nih baru pertama kali aku bikin onion soup Dari tadi sih aku cobain soupnya doang Rasanya enak Aku coba pakai roti sama kejunya ya Jerawatan Bagi jerawatan Softnya disini Rotinya soft Ini soft banget Rotinya jadi soft banget Baunya enak Baunya enak Enak banget Ini soupnya doang ya Sama bawangnya Uh Kelihatan gak sih Kelihatan gak sih Rasanya itu Bukan rasa bawang yang bawang bau gitu Bau bawangnya Bau bawangnya udah gak ada sama sekali Tinggal rasa manis Rasanya manis Bener-bener manis Sama gurih Nih aku liatin ya Ini ngomongnya pelan-pelan Karena lagi Rena lagi tidur Pernah lagi tidur Pernah lagi tidur Pernah banget Pernah lagi tidur 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 Ini aku pakai bawang Bawang merah yang Warnanya merah Kalau gak punya itu atau kalau gak nemu Bisa pakai bawang bombayang putih Rasanya sama aja Terus harus pakai time Boleh time, down time yang segar Atau pakai yang kering Karena disini susah nyari yang segar Aku pakai yang kering Terus Gak pakai keju pun juga gak apa-apa Roti juga gak apa-apa Tinggal pakai sup aja Roti ini kan cuma nambahin tekstur Tapi akan lebih enak Kalau pakai roti Jadi ini gampang banget dibuatnya Bahan-bahannya bisa ditemuin Di supermarket Ataupun pasar tradisional Kalian wajib coba Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton